Intro Sebuah truk tangki pengangkut air terjunggal ke sungai sedalam 3 meter karena menghindari sebuah sepeda motor yang terjatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian di Taksir mencapai 5 juta rupiah. Perawal dari truk tangki AG8997UW yang dikemudikan untung warga desa Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, melaju dari arah Berbak menuju Sawan untuk mengambil air. Tepat di TKP, desa Salamrojo, Kecamatan Berbak, tiba-tiba sepeda motor yang berada di depan truk terjatuh. Kaget melihat motor jatuh yang jaraknya mepet, sopir membanding setir ke kiri, menghindari motor yang jatuh, hingga truk terjibur sungai yang kedalamannya mencapai 3 meter. Polisi yang datang ke TKP langsung mengatur arus lalu lintas, karena banyak kendaraan yang mengurangi kecepatannya untuk melihat truk naas itu. Ini perlu saya jelaskan untuk kronologis kejadian kecelakannya. Truk tangki ini berjalan dari arah bawah, arah utara. Sampai di TKP, kendaraan truk ini menghindari sepeda motor yang jatuh dulu. Karena jalan yang sempit, truk untuk menghindari terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor tersebut, penghubung di truk, banding setir ke kiri, dan terkrosok masuk ke area. Dan truk ini muat apa? Jadi untuk kendaraan truk ini, rencananya mau mengambil air isi ulang di sawah. Jadi untuk dropping di layar. Kenapa beneran kok ada dropping di layar? Isi air untuk isi ulang, bukan dropping untuk daerah kekeringan, tapi untuk isi ulang. Untuk korban? Tidak korban nih. Untuk korban tidak ada, cuma material yang rusak, cuma kendaraan yang masuk ke depan. Polisi sopir apa luka-luka? Untuk sopir tidak mengalami luka. Bisa langsung pulang. Bisa sampai ke puskesmasa para latinah. Kerugiannya dan sahabat berapa? Untuk kerugian, tafsir sekitar 5 juta. Tidak ada korban jiwa dalam peristawa itu. Sopil dan kernet yang ada di dalam truk selamat. Setelah diobati di puskesmasa, saat ini keduanya sudah dipulangkan. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.